Halo Assalamualaikum semuanya Oke jadi langsung aja ya Disini aku punya 3 batang daun bawang Daun bawangnya kita potong kecil-kecil dulu Seperti ini Oh iya jadi sambil potong daun bawang Aku mau ngajakin kalian buat Like, komen dan tekan Tombol subscribe nya juga Agar bisa berlangganan gratis Dan gak ketinggalan sama video-video terbaru Dari pojok C Indai Nah oke jadi setelah itu Kita siapkan panci seperti ini Terus kita masukkan Tepung kanji Atau tepung tapioca sebanyak 150 gram Masukkan juga daun bawangnya Setelah itu kita masukkan Dua bungkus penyedap rasa ayam Satu bungkus tepung bawang putih Seperempat sendok makan garam Dan air sebanyak 550 ml Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya Oh iya jadi biar warnanya lebih merah Ini kita masukkan bumbu cabai bubuk Cabai bubuk instant Aida Aku pakai merknya Kita masukkan aja secukupnya Terus kita aduk lagi Nah biar lebih pedas disini Aku juga pakai cabai merah panjang Sebanyak 8 buah Dan cabai rawit sebanyak 10 buah ya Terus kita blender Kayak gini Kalau udah bisa kita masukkan ke dalam adonan tepung kanji yang tadi Setelah itu kita masak di api kecil Jangan lupa diaduk biar matanya merata Kalau sudah mengental bisa kita matiin api kompornya Oh iya jadi kalau udah agak dingin Bisa kita siapkan plastik segitiga Terus adonannya yang tadi kita masukkan ke plastik segitiga ya Kalau udah ujungnya bisa kita gunting Ini kita guntingnya agak gedean aja Nah oke jadi setelah itu disini aku juga Bakalan bikin adonan basah buat bahan pencelup Disini aku pakai 5 sendok makan tepung terigu Setelah itu kita tambahkan air Aduk sampai terigunya gak ada yang geringgil-geringgil lagi Nah kalau udah disini aku Aku punya tahu pong atau tahu mateng Ini kita belah dulu pinggirnya dikit aja kayak gini Terus kita masukkan adonan tepung kanji yang tadi Ini langsung aja kita pencet sampai gendut Sampai isinya gendut ya kayak gini Jadi gak belepotan Ini tuh gampang banget cara masukinnya Kayak gini ya Kita belah dikit Dulu tambahkan isian Seperti ini Nah jadi kalau udah kita siapkan adonan basah yang tadi Serta tepung panir ya Kita masukkan tahu pong yang udah diisi sama adonan ke dalam tepung basah Ini aku udah pakai sarung tangan plastik Biar gak belepotan Terus kita balutin ke tepung panir Sampai seperti ini Nah jadi kalau udah kayak gini bisa langsung kita goreng Atau dimasukin ke freezer dulu juga bisa ya Kita goreng menggunakan api kecil dan minyak yang sudah panas Kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Nah oke dan ini adalah taci Tahu aci yang udah aku goreng Sedangkan yang di dalam plastik mika itu Masih mentah Jadi bisa kita jual mentah juga ya Ini hasilnya Kriuk di luar Tapi lumer banget ya di dalamnya Enak pokoknya Kayak gini Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok cindai Semangat pejuang rupiah Dadah bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax